Sebagai negara yang 2 per 3 luas wilayahnya lautan, Indonesia kayakan hasil laut dari biota hingga pasir laut. Sayangnya eksploitasi pasir laut justru berdampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut itu sendiri. Kehidupan layan pun ikut terancam. Pesisir serang kini rusak akibat abrasi air laut. Daratan di pesisir laut tergedus dan terendam air laut. Bahkan sebagian tampak dan bangunan di sekitarnya musnah dilahap air laut. Abrasi sebenarnya sebuah proses alami berupa pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Namun abrasi juga bisa terjadi akibat tindakan manusia seperti mengambil batu dan pasir di pesisir pantai. Inilah yang terjadi di pesisir serang provinsi pantai. Redaksi kontroversi menelusuri aktivitas tambang pasir laut. Dari kejauhan tampak kapal-kapal tongkam yang sedang mengangkut pasir. Setelah perjalanan sekitar 60 hingga 90 menit tampak jelas aktivitas penambangan pasir laut ini. Penambangan dilakukan dengan kapal penyedot pasir. Rebuan hingga jutaan kubik pasir disedot beserta air dari dasar laut. Air dan pasir tersedot kemudian ditampung dalam kapal tongkang yang merapat ke kapal penyedot. Dilengkapi dengan tiga pipa penyemprot, pasir yang disedot akan memenuhi isi tongkang. Setelah penuh, maka tongkang akan ditarik untuk digantikan dengan kapal tongkang berikutnya. Begitulah aktivitas yang terjadi siang dan malam di kawasan Teluk Banten ini. Ketika penyedotan berlangsung, kondisi di sekitar permukaan laut tampak karung. Melayan setempat meyakini bahwa mesin penyedot mengakibatkan ikan dan kerumbu tarang juga ikut sedang. Akibatnya bisa ditebak. Ikan-ikan akan pergi dari kawasan yang menjadi lahan mencari ikan para melayan. Kayaknya memusir ikan, juga operasionalnya kita melayan itu terasa terganggu sekali. Melayannya biasanya melaut dengan modal 120 ribu rupiah. Hanya bisa mendapatkan penghasilan 200 ribu rupiah atau laba bersih sebesar 80 ribu rupiah. Padahal ketika melaut, mereka harus membawa serta empat orang pekerja. Banyak yang menolak, yang diam itu bukan setuju. Yang diam itu tetap menolak karena diam itu. Karena mungkin takut seperti kita sendiri kan diam, tapi takut. Bukan setuju diam itu, tetap menolak. Belum pernah ada persetujuan sama masyarakat, sama nelayan itu. Tidak tahu-tahunya sudah ada penambangan. Mungkin para tim lah waktu dulu itu. Pemerintahan, tidak tahu. Tapi nelayan dikumpulkan memang tidak. Selain ikan yang sulit didapat, nelayan juga mendapatkan persoalan lain, yakni kawasan tempat tinggal mereka, terancam di rendang air laut akibat apresi. Penyelotan yang terjadi di dasar laut menyebabkan pasir dan tanah di pesisir, juga ikut tertarik ke bagian tengah laut. Dengan adanya penambangan pasir, menjadi terpacu. Sebenarnya yang tadinya tidak terlalu cepat, terjadinya abrasi. Ini sebenarnya lama-lama kan daratan itu tergeser oleh pantai. Pertambangan pasir di kawasan lontar mulai sejak tahun 2003 oleh PT Jetstar dengan mengantongi izin dari Bupati Serang dan berakhir tahun 2004. Izin diperpanjang dengan SK Bupati tahun 2004 dan menuai pertes keras dari masyarakat. Hingga pertambangan dihentikan sampai ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Faktanya, aktivitas pertambangan kini kembali dilakukan. Warga kembali menolak dengan serangkaian aksi. Namun pemerintah Kabupaten Serang akhirnya tetap menerbitkan surat perizinan perpanjangan pertambangan pasir laut di kawasan lontar melalui SK Bupati tahun 2010. Izin pertambangan diberikan kepada sejumlah perusahaan yang berbeda dengan areal pertambangan yang berbeda pula diantaranya di pesisir lontar dan pulau panjang. Tercatat, terdapat sedikitnya tujuh perusahaan yang mendapatkan izin eksploitasi pasir laut di kawasan pesisir serang ini. Kalau seandainya dalam waktu 2 jam ini kapal tidak meninggalkan pulau Saniak kami bersama kawan-kawan nelayan akan mendatangi lagi dengan jumlah yang lebih besar. 9 tahun lamanya nelayan pesisir serang menuntut agar kegiatan tambang dihentikan. Tidak jarang mereka melakukan aksi ujuk rasa di lautan dengan perahu. Berusaha mengusir kapal-kapal penyedot pasir. Namun aksi ini harus beradaban dengan apara. Penggalangan tanda tangan penolakan penambangan itu dan sudah dilayangkan ke Bupati, ke Benur, terus ke DPR, bahkan sampai ke Presiden. Cuman sampai saat ini tidak ada respon sama sekali. Pemerintah daerah mengklaim justru telah melakukan kajian dan evaluasi terkait amdal dan kelayakan pertambangan terkait praktek eksploitasi pasir laut yang sebelumnya sudah dilakukan atas dasar perizinan dari pemerintah pusat. Pemerintah meyakini jika berkurangnya ikan di kawasan pesisir bukanlah semata-mata karena praktek tambang namun berpakan akibat dari faktor-faktor lain termasuk adanya fenomena alam. Dalam waktu singkat saja ikan itu sudah kembali lagi ke situ sebetulnya Pak. Walaupun pada saat awalnya memang ia terjadi. Artinya adanya satu benda yang masuk, benda asing masuk, suara asing masuk, apalagi dalam kondisi penambangan masyarakat. Memungkinkan, tetapi dalam waktu setelah penambangan saya pikir mereka akan kembali lagi. Karena ikan yang ada adalah ikan-ikan yang sifatnya migrasi. Bukan iklan menetap seperti di trumbu karang. Eksploitasi pasir laut tetap saja memiliki dampak bagi keberlangsungan ekosistem setempat. Meski secara alami, pasir laut yang diambil akan berganti dengan yang baru, eksploitasi yang dilakukan terus menerus akan menjadikan ketidaksimbangan dengan pasir yang diambil. Mungkin bagi penambang pasir, kalau ke tengah pasirnya sedikit mungkin ya, atau kurang sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi itu adalah jarak aman untuk pertumbuhan ikan-ikan yang ada di pantai kita, yang bisa diambil oleh nelayan. Kebijakan pertambangan saat ini yang dikontrol oleh pemerintah sudah sangat menjauh dari tujuan pasir 33 sendiri dan tujuan dari pertambangan itu sendiri. Sehingga di sini lebih banyak mementingkan kepentingan kelompok dan perorangan. Ini yang sangat tidak bertepatan. Jadi akhirnya masyarakat lagi yang harus menanggung. Keterlibatan masyarakat ini diperhatikan. Itu tertulis juga. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau masyarakat menolak ya jangan. Undang-Undang Dasar 1945 sudah dengan jelas menyatakan jika kekayaan alam bangsa dikuasai negara yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jika pemanfaatan kekayaan bangsa justru mengganggu kesejahteraan rakyat, maka sudah selayaknya lah hal ini harus dievaluasi kembali. Karena jika tidak kelestarian kekayaan alam untuk anak cucu kita nanti akan terancap punah. Deput-deputan terang setuju. Minyak akan kami berikan sesuai alokasi kapal tersebut. Tidak sesuai. Kemarin kita minta 2 ton, cuma dikasih 1,5 ton. Kalau soalan itu kan gak dapetin. Cuma kita dapetinnya, ya main lah misalnya gitu. Kita bisa beri di toko. Kita punya kode, baru dikasih. Udah mereka tuh, para haparat itu juga tahu titik-titik penimbunan. Memang di negeri kita ini, pelanggaran hukum itu sering merupakan hasil dari konspirasi. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh Terima kasih.